Paira Malacchia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, karena bintang Manchester United itu terus mendekati kembalinya dia ke tim utama klub Liga Primer. Malacchia absen sepanjang musim Liga Primer 2023-2024 lalu, karena cedera lutut parah dan memerlukan operasi untuk mengatasi cederanya. Eric Ten Hag kekurangan opsi back kiri di United musim ini di tengah absennya Luke Shaw dan Malacchia, dengan Diogo Dalot mengisi kekosongan di posisi tersebut. Sekarang, back sayap baru, Nusair Mazraowi juga akan absen 2 hingga 3 bulan. Namun, Malacchia diperkirakan akan kembali secara sensasional. Back kiri Belanda itu baru-baru ini dimasukkan dalam skuad Liga Eropa yang beranggotakan 25 orang. Malacchia terlihat kembali berlatih di Manchester United pada bulan September. Dan mantan back Fennert itu tampaknya mengalami kemajuan dalam pemulihannya. Ten Hag menyambut baik tanda bahwa Malacchia telah mulai pulih dari cedera jangka panjangnya, dan ingin melihat i bakat, yaitu kembali beraksi. Namun, Ten Hag memperingatkan bahwa masih perlu waktu bagi pemain internasional Belanda itu untuk kembali sepenuhnya, meskipun ia berkembang sangat baik. Bintang Manchester United, Christian Eriksen, akan segera meninggalkan Theater of Drems pada akhir musim kompetisi 2024-2025. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah belum menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 32 tahun itu, dengan kontraknya saat ini di klub tersebut berakhir pada musim panas. Akibatnya, Eriksen saat ini bebas mulai Januari dan seterusnya untuk melakukan pembicaraan dengan klub lain, mengenai kepindahannya menjelang musim kompetisi 2025-2026. Raksasa Eredivisi, Ajax, tertarik untuk mengamankan jasa pemain internasional Denmark tersebut yang bermain 162 kali untuk klub Belanda tersebut di awal karirnya. Klub Raksasa Eropa tersebut dilaporkan bersiap untuk menawarkan kontrak 3 tahun kepada Eriksen, sehingga sang gelandang dapat menyelesaikan karirnya di tempat yang sama dengan karirnya di panggung profesional. Selain Raksasa Belanda, klub Liga Pro Belgia Anderlecht juga disebut-sebut berminat pada Eriksen dari Man United selama bursa transfer musim panas. Konon, ada juga pengagum pemain Denmark itu di Liga Pro Saudi dan MLS, jika gelandang itu ingin meraih satu kontrak besar terakhir. Christian Eriksen telah berulang kali digunakan oleh Eric Ten Hag sejauh musim ini, dengan delapan penampilan untuk Manchester United di musim ini. Jose Mourinho mengincar reuni dengan Victor Lindelof dari Manchester United, dengan rencana untuk membawa back swedia itu ke Fenerbahce di akhir musim. Lindelof, yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford, menghadapi kemungkinan hengkang, karena Eric Ten Hag lebih menyukai pemain baru seperti Matthijs Delicke dan Lenny Oro, di samping opsi yang ada Lissandro Martinez dan Harry Maguire. Dengan waktu bermain yang terbatas, kepindahan ke Turki mungkin menjadi kebangkitan yang dibutuhkan back berusia 30 tahun itu. Sejak kedatangannya pada tahun 2017, ia telah menunjukkan sekilas pertahanan yang solid, tetapi telah berjuang untuk secara konsisten mempertahankan posisi awal. Terutama dengan seringnya perubahan manajemen dan strategi pertahanan klub. Cedera semakin mengganggu kemajuannya, dan penampilannya baru-baru ini melawan Aston Villa, menggantikan Nousair Mazraoui sebagai back kanan, menyoroti statusnya sebagai figur sampingan dalam squad. Dengan penampilannya yang sporadis, semakin jelas bahwa pemain internasional Swedia itu harus mencari peluang di tempat lain jika ia ingin menyegarkan karirnya. Ketertarikan Mourinho pada Lindelof tidak sepenuhnya mengejutkan mengingat sejarah mereka yang sama. Manajer asal Portugal itu membawa Lindelof ke Old Trafford selama masa tugasnya di Manchester United, dan dapat memberinya kesempatan untuk menemukan performa dan konsistensi di Fenerbahce. Klub Turki itu bekerja sama erat dengan Direktur Olahraga Mario Branco untuk mengidentifikasi target transfer di masa mendatang, dan Lindelof tampaknya berada di urutan teratas daftar mereka bersama Anthony. Ruang ganti MU kabarnya disadap oleh orang iseng sebelum pertandingan Aston Villa dengan rekaman pembicaraan tim Eric Ten Hag direkam. Jika benar, maka ini adalah pelanggaran keamanan yang mengejutkan untuk klub sekaliber Aston Villa. Insiden tersebut dianggap sebagai pelanggaran keamanan oleh klub dengan fakta bahwa alat perekam telah dipasang dua hari sebelumnya oleh tak dikenal. Gesan mengklaim bahwa orang yang dimaksud berhasil menipu keamanan Villa dengan mendapatkan akses ke ruang ganti tim tandang untuk memasang alat perekam agar tidak terlihat oleh semua orang. Alat tersebut diakini sebagai ponsel dari Tiongkok yang memungkinkan perekaman dimulai saat panggilan telepon diterima. Pelakunya diketahui telah menelpon perangkat tersebut saat ia menyadari Ten Hag dan squad berada di ruang ganti dan bahkan dilaporkan kembali ke Villa Park untuk mengambil telepon tersebut minggu ini. Insiden tersebut terjadi setelah lobby Ten Hag untuk meningkatkan langkah-langkah privasi di tempat latihan United di Carrington dengan memasang tembok untuk memastikan metode taktis apapun tidak terekspos ke sumber luar. Bagi MU, ini adalah pelanggaran keamanan yang mengejutkan dan beberapa pertanyaan serius akan diajukan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Untungnya, tidak ada yang salah dengan insiden ini. Itu hanya ulas seorang penggemar United yang iseng dan ingin mendengar apa yang dikatakan di balik tembok itu. Namun, pasti akan menjadi perhatian tentang bagaimana mereka berhasil masuk ke ruang ganti di salah satu klub terbesar di Liga Primer hanya beberapa hari sebelum pertandingan. Media Uruguay terbagi pendapatnya tentang penampilan bintang Manchester United, Manuel Ugarte, untuk tim nasional. Ini terjadi setelah ia diturunkan sebagai back tengah saat tim nasional kalah 1-0 dari Peru pada Jumat malam. Gelandang tengah berusia 23 tahun itu dipilih sebagai back tengah ketiga oleh Marcelo Bielsa untuk pertandingan tersebut. Uruguay kebobolan gol pada menit ke-88 yang memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi tujuh pertandingan dalam waktu 90 menit dan membuat mereka berada di posisi ketiga dalam kelasemen kualifikasi Piala Dunia. Namun, meski tim bermain buruk, media nasional terbagi pendapatnya tentang Ugarte secara individu dengan memberinya peringkat pemain yang sangat berbeda. Dalam laporan pasca pertandingan mereka, outlet El Pais menggambarkannya bermain di posisi yang tidak biasa dan memberinya peringkat hanya 4 dari 10 mengklaim ia mengambil terlalu banyak risiko yang memengaruhinya. Namun, El Observador memberi bintang Man United itu peringkat 8 dari 10 dan menggambarkannya sebagai pemain terbaik Uruguay. Bukan hanya karena cara bertahannya, cara ia menguasai bola, tetapi juga karena sikapnya sepanjang pertandingan. Ia bermain sebagai pemain bebas di tiga back. Ia menerapkan gaya permainannya, keluar dengan bola di kakinya. Sepertinya, Eric Ten Hag akan memperhatikan hal ini dengan cermat. Sebelumnya, Ten Hag memberi kesempatan Kesemiro sebagai back tengah dalam tiga laga MU. Di saat sebagian besar back MU cedera. Dengan penampilan lumayan Ugarte, bisa jadi ia akan dicoba Ten Hag di posisi back suatu saat nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!